Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hari ini adalah hari santri melalui kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh kebenaran atau kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Dengan harapan para santri kita, mahasiswa kita ada ashadu ala ilaha illallah di dalam hatinya sebagai meneguhkan kita cita-cita di dalam membangun generasi warahmatullahi wabarakatuh. Tahu marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan iman dan Islam kepada kita. Dan sholat salam kita aturkan kehadiran cunjungan di besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafatnya di amat. Bapak-Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa Allah telah mengangkat perjanjian dengan kita semua pada saat kita masih ada di alam ruh. Dan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 170. Ibn Qasir menegaskan melalui ayat ini bahwa Allah SWT menginformasikan kepada manusia ketika mereka berada di dalam alam ruh atau alam rahim. Allah telah mengikat kita dengan sebuah persaksian, dengan sebuah pengakuan. Bahwa, Ashadu ala ilaha illallah. Yakni Allah adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain dia. Perjanjian tersebut adalah merupakan penegasan akan keimanan dan syahadah, pengakuan, kesaksian yang lahir secara fitroh sebagai sebuah kecenderungan manusia yang suci. Iman dan syahadah merupakan perjanjian primordial kita, yang menyertai setiap kelahiran manusia, yang menyertai setiap kelahiran manusia baru di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, Seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini, melainkan ia dalam keadaan yang suci atau dalam keadaan yang fitroh. Ibn Kasih mengutip hadis ini, dan lengkapnya adalah bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi yang suci, yakni beragama Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasroni, atau Majusi. Bapak-Ibu yang kami hormati, maka kita meyakini bahwa setiap bayi yang lahir di dunia ini adalah Islam, setiap bayi yang dilahirkan di bumi ini adalah Islam. Maka orang tuanya lah, maka lingkungannya lah, maka pendidikannya lah, maka pergaulannya lah yang menjadikan dia tetap Islam, atau dia menjadi Nasrani, atau dia menjadi Yahudi, atau dia menjadi Majusi, atau dia menjadi agama-agama yang lain. Bapak-Ibu sekalian inilah awal dari yang akan kita sampaikan di pati hari ini. Bagaimana kemudian kita mengembalikan perjanjian kita dengan Allah SWT. Pada kenyataannya setelah manusia lahir di muka bumi, tumbuh dari anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, sampai meninggal di bumi. Banyak justru mereka melupakan akan perjanjian, alastu bi robbikum kolu bala syahid, banyak sekali dilupakan. Bahkan kemudian berubah iman, dan untuk itu Allah mengutuskan para nabi dan rasul untuk mengembalikan itu semua. Allah mengutuskan para nabi untuk mengembalikan perjanjian-perjanjian itu kepada Allah dengan menunjukkan tanda-tanda kebesaran yang ada di dalam bumi ini untuk kemudian mereka kembali ke perjanjian yang sudah ditetapkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Jasi ayat 2 Sungguh pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orangmu. Allah mengutus nabi Nuh, mengutus nabi Hud untuk kemudian umatnya kembali kepada perjanjian itu. Namun tidak banyak yang kemudian berikut. Kemudian nabi Soleh dengan menunjukkan mujizatnya, bahwa dia bisa mengeluarkan satu ekor unta betina dari dalam celah batu. Itu pun ternyata tidak bisa menjadikan umatnya beriman kembali kepada Allah. Kalaupun ada yang beriman, tidak banyak jumlahnya. Nabi Musa dan Harun memperingatkan Fir'un dan kaumnya untuk kembali kepada perjanjian yang sudah ditetapkan bersama dengan Allah. Bahkan Musa pun menunjukkan mujizatnya di depan Fir'un. Itu pun tidak bisa menjadikan dia kembali kepada perjanjian. Sampai akhirnya Nabi Musa membelah laut menjadi dua. Itu pun Fir'un belum bisa iman. Sampai pada akhirnya, pada saat dia akan meninggal, pada saat tenggelam di dalam laut, dia baru akan mengatakan beriman. Namun sudah terlalu. Nabi Isa dan terakhir Nabi Muhammad mengajarkan ajaran-ajaran Tuhid untuk mengasakkan kepada Allah. Sebagaimana yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang lain. Lebih sekalian, ini yang Allah berikan untuk kemudian mengembalikan umatnya ke dalam perjanjian dan mengutus para Nabi dan Rasul. Jadi begitulah Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk mengembalikan perjanjian yang telah diucapkan. Persaksian syahadah yang sudah diucapkan untuk kembali keimanan kepada Allah SWT. Bapak-Ibu sekalian, Nabi dan Rasul diutus untuk mengembalikan perjanjian yang telah ditetapkan. Atau yang telah diucapkan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Maka aku bersaksi. Tapi pada kenyataannya, setelah Nabi dan Rasul menunjukkan kepada umatnya tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Melalui mujizatnya, ada yang kembali beriman. Ada yang kemudian ingkar terhadap perjanjian kepada umat. Maka, jadi ada yang kemudian menjadi beriman. Ada yang kemudian tidak beriman. Setelah kemudian Nabi dan Rasul diutus kepada umat. Bapak-Ibu yang kami hormati. Setelah Rasulullah SAW, kemudian bagaimana mengembalikan perjanjian itu? Setelah tidak ada Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul diakhiri oleh adanya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita semua. Adalah melalui Al-Quran. Sebagai mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari Al-Quran inilah, dari kandungan Al-Quran inilah. Maka ayat Allah yang tadi saya sebutkan, sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terhadap tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berlum, bagi orang-orang mu'min. Maka ini bisa menjadikan kita menemukan, membuktikan, dan memberikan tanda-tanda kebesaran itu kepada siap-siap. Maka dari ini kita punya dua pola. untuk mengembalikan atau meningkatkan persaksian kepada Allah SWT. Yang pertama adalah, bagi mereka yang tadinya, di alam rahimnya dia sudah mengatakan, namun pada saat dia lahir menjadi kafir, maka dia kembali menjadi beriman. Nah, ada yang kemudian sudah bersaksi, kemudian menjadi mu'min pada saat dilahirkan, maka ini akan menambah keimanan, dan menambah keyakinan untuk kesaksian dan pengakuannya kepada Allah SWT. Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat pola yang pertama, pola yang belum beriman menjadi beriman. Kita mengenal ada Yakus Yesh Ostu, adalah seorang oceanographer, dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Pada saat dia menyelam, tiba-tiba dia menemukan beberapa kumpulan air tawar, yang tidak tercampur dengan air laut, seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu dia mencari ada fenomena apa ini, dia menanyakan kepada yang lain, dan dia menemukan jawabannya, di dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman, ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas, yang tidak melampaui masing-masing. Ayat inilah yang menjadikan Yakus Yesh Ostu, kembali ke imannya, kembali ke pengakuan dan kesaksian, yang dulu pernah dia ucapkan, pada saat dia ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, kita mengenal ada Morik Dukaila, dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Fir'on, asal Perancis juga, dalam lama di laut ini, masih lebih baik kondisinya dibanding dengan Bumi Minya. Kita mengetahui bahwa pasukan Fir'on pun, tidak ada yang kemudian, sudah hancur semua. Tidak ada jasadnya yang tersisa, kecuali jasad Fir'on. Kemudian, Morik Dukaila ini, mencari tahu jawabannya, dan dia menemukan jawabannya, di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 90. Maka pada hari ini, kami selamatan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran, bagi orang-orang yang datang, sebelum sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia, lengah dari tanda-tanda kekuasaan. Ayat inilah yang menjadikan, Morik Dukaila kembali ke imannya, kembali ke kesaksian dan pengakuannya, yang dulu pernah dia sampaikan pada saat alam. Yang lain, Profesor William Broke, dia adalah peneliti suara halus, yang dikeluarkan oleh tumbuhan, dan dia merekam. Yang mengejutkan adalah, hasilnya adalah, ketaran halus ultrasonik yang tertransfer, dari alat perekam itu, menggambarkan garis-garis yang membentuk lafad Allah. Profesor William Broke mencari tahu jawabannya, dan dia menemukan jawabannya, di dalam Quran lagi, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 44. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan bertasbih dan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya, dia adalah maha penyantun, lagi maha pengaku. Profesor William Broke, kembali ke kesaksiannya, kembali ke pengakuannya, kembali ke perjanjiannya, seperti yang sudah dia sampaikan, berdasar di alam rahimnya, kembali ke iman. Melalui kebesaran yang dia temukan, di dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi Kidmore, seorang ahli anatomi dan embriologi. Satu ketika ada mahasiswa, yang kemudian menyampaikan literatur Al-Quran, tentang kejadian, atau penciptaan manusia. Dan Profesor Kidmore itu membaca, dan mengatakan bahwa, tidak mungkin ayat ini ditulis, pada tahun 7 Maseh. Atau kalau kita tarik, sekarang 1.600 tahun yang lain. Karena apa yang terkandung, di dalam ayat ini, betul-betul merupakan fakta ilmiah, yang diketahui oleh pengetahuan modern. Dan tidak mungkin, ayat ini tersusun begitu rapi, padahal pada saat itu, tidak ada ahli anatomi. Dan Muhammad pun, tidak ahli anatomi. Bukan ahli embriologi. Dan tidak memiliki mikroskop yang cantik. Maka William, Kidmore ini, kemudian, ini betul-betul satu kalimat, yang tidak mungkin, dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mencari, kira-kira dari mana ini. Dan apa yang bisa menjadikan, dia yakin, bahwa ini benar. Ternyata betul, dalam Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 13-14. Ayat inilah yang kemudian menjadikan, Kidmore, kembali ke pengakuannya, kembali ke kesaksiannya, bahwa, la ilaha illallah, yang pernah dia sampaikan, pada saat di alam. Yang terakhir, Profesor Dr. Tegadet, dari Thailand. Dia ahli anatomi, dermatologi. Dia mengatakan bahwa, lapisan kulit itu terdiri dari tiga. Epidermis, dermis, dan subcutanus. Dan dia mengatakan bahwa, pada lapisan terakhir, terdapat ujung-ujung pembuluh darah, dan sarap. Yang bila kalau ini terbakar, maka akan terjadi, perasaan yang kemudian, tidak terasa lagi. Dan ternyata, dia mendapatkan jawaban, dari Quran Surat An-Nisa, ayat 56. Bahwa Allah akan memasukkan, orang-orang kafir, ke dalam neraka. Dan menggantikan kulit mereka, yang baru setiap kali, kulit itu habis terbakar. Jadi, karena kalau kulit itu terbakar, sampai pada lapisan terakhir, maka sudah tidak merasakan, sakit lagi. Maka Allah ganti dengan kulit yang baru, agar dia merasakan, betapa sakitnya, berada di dalam, abin neraka. Ini yang kemudian, ayat Al-Quran Surat An-Nisa ini, yang menjadikan, Profesor Teghated ini, kembali ke pengakuannya, kembali ke kesaksiannya, dari kesaksian yang dulu pernah dia sampaikan, pada saat alam. Bapak-Ibu sekalian, itulah pola yang terjadi, bila seorang, yang tidak beriman, kemudian menemukan, sebuah kebesaran, di dalam ilmu pengetahuannya, dan kemudian, dia menemukan jawaban, dari kebesaran itu, di dalam Al-Quran, maka dia kembali, kepada kesaksian, dan pengakuannya. Bapak-Ibu yang kami hormati, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana, dengan pola yang kita sudah beriman, agar menguatkan kembali syahadah kita. Bagaimana dengan kita, bagaimana dengan mahasiswa kita, yang kita semua sudah muslim. Bagaimana syahadatnya, bagaimana keimanannya, bagaimana mereka merasakan, kebesaran Allah, yang ada dalam Al-Quran, sehingga dia, mengucapkan, ashadu ala ilaha illallah, dengan sebenarnya. Dengan ashadu ala ilaha illallah, yang betul-betul, didasarkan pada kesadaran, bahwa dia, menemukan, tanda-tanda kebesaran Allah, yang dia bisa rasakan. Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah penelitian kecil, yang saya tanyakan, kepada mahasiswa saya. Saat ditanya, kapan anda semua bersadat? Jawabannya adalah, waktu kecil. Saat sekolah TK, saat SD. Kemudian siapa, yang menjadikan anda bersyahadat? Jawabannya adalah, diajari oleh orang tuanya, diajari oleh guru. Kemudian saat ditanya, kebesaran Allah, yang manakah, yang menjadikan anda bersyahadat, dan beriman kepada Allah? Maka jawaban mayoritasnya adalah, menjawab, karena saya orang Islam, maka saya harus bersyahadat, dan saya beriman kepada Allah. Bapak-Ibu sekalian, kita, mahasiswa kita, keluarga kita, orang-orang yang dicintai, di sekitar kita, sudah beriman, sudah bersyahadat, dan sudah berislam. Namun, sebagian dari kita, belum merasakan, tanda-tanda kebesaran Allah, yang kita rasakan, yang sebenarnya itu, ada di dalam Allah Quran, yang itu, kalau kemudian disampaikan, akan menjadikan syahadat kita, pengakuan kita, kesaksian kita kepada Allah, akan semakin baik, dan akan semakin berkualitas. Maka, perlu kegiatan, pendidikan, yang didasarkan pada, kebenaran Al-Quran. Bapak-Ibu sekalian, pendidikan yang kita lakukan, pengajaran yang kita lakukan, pada mahasiswa kita, tidak boleh terlepas, dari mujizat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dalam surat, Fusilat ayat 53, kami akan memperlihatkan, kepada mereka, tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran, kami di segenap penjuru, dan, pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah, bagi mereka, bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah, bagi kamu, bahwa Tuhan mau menjadi saksi, atas segala sesuatu. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan pendidikan kita, yang diwarnai dengan, mujizat Al-Quran, akan menemukan, tanda-tanda kebesaran Allah, di dalam Al-Quran, melalui ilmu pengetahuan, yang diajarkan kepada, mahasiswa kita. Ilmu pengetahuan kita, yang kemudian, betul-betul dilandasi, akan kebesaran Allah, yang ada di dalam Al-Quran, akan menjadikan, mahasiswa kita bersahadat, atas kebenaran, atas tanda-tanda, kebesaran Allah, yang ditemukan, di dalam ilmu pengetahuan, yang diajari, yang diajarkan kepada mereka, sehingga meningkatkan, keimanan mahasiswa, kita semua, atau keluarga. Maka bagaimana menyampaikan, sebenarnya itu, melalui ilmu pengetahuan. Maka kita punya, sebelas fakultas, mujizat Al-Quran, harus mewarnai, ilmu pengetahuan, yang ada di sebelas fakultas kita, sehingga, menjadikan mahasiswa kita, menjadikan santri kita, akan mengatakan, akan mengingat kembali, alastu, birok bikum, olu bala syahid. Dan dengan menemukan, tanda-tanda kebesaran Allah, yang diajarkan, di dalam program studi mereka, masing-masing, maka mereka akan mengatakan, ashadu ala ilaha ila. Bagus sekali, ini yang mungkin, perlu kita renungkan, bahwa, seluruh aspek pendidikan, seluruh aspek pengajaran, yang kita berikan kepada mahasiswa, kita juga harus memikirkan, bagaimana, ilmu pengetahuan itu, bisa menjadikan, mahasiswa kita, memberikan kesaksian, dan memberikan pengakuan, yang lebih berkualitas, terhadap, kebesaran Allah, subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bisa lihat, misalkan di matematika, di ilmu matematika, maka di dalam al-Quran, banyak kajian matematika, yang menjelaskan tentang, konsep matematika, yaitu barisan, bilangan cacah, bilangan pecahan, lingkaran, dan matematika, merupakan ilmu yang lekat, di dalam kehidupan, bahkan matematika, merupakan bahasa, yang digunakan, dalam penciptaan, alam, subhanahu wa ta'ala. Bagus sekali, yang ada di program, di matematika, jadikan ilmu matematika ini, menjadikan, mahasiswa anda, memberikan kesaksian, memberikan pengakuan, bahwa, asyadu ala ilaha ilauh. Kurang surat An-Isa, disebutkan disitu, bahwa, yusikumullahu, fi'aulatikum, li'zakari, mislu'haddil, umsayayin. Allah, mensyariatkan, kepadamu, tentang, pembagian waris, untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki, sama dengan bagian dua, orang anak perempuan. Konsep 0,5, sudah ada. Konsep 1,2, sudah ada, 1.600 tahun yang lalu. Masya Allah, ini ilmu matematika, yang bisa dijadikan, untuk menjadikan, santri kita, kembali kepada, persaksian, dan pengakuan, kepada bahasa. Program sendiri bahasa. Quran Surat Al-Hujrat, ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling menemukan. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berarti di situ ada bahasa. Maka berarti Allah, menciptakan bahasa, kepada seluruh bangsa, kepada suku-suku yang ada di dunia. Maka ini bagian dari, ilmu bahasa, yang kemudian nanti, bisa menjadikan, mahasiswa kita, bersaksi, dan ber, kembali kepada pengakuan. Dan ada lagi, Surat Al-Hujrat, ayat 195, Bilisanin Arabiyin Bin, Al-Quran, diturunkan dengan bahasa, yang mubit, jelas dan terang. Jadi kenapa Allah, memilih bahasa Arab, dari bahasa-bahasa, dari bangsa-bangsa, dan suku-suku yang ada. Maka ini bagian, dari kita bisa memberikan, akan kebenaran bahwa, bahasa, yang diciptakan oleh Allah, dan Allah memilih satu bahasa, yang sangat mubit, yaitu bahasa Arab. Tapi sekalian yang ada di bahasa, dengan ilmu ini, Anda semua bisa akan memberikan, kesaksian, memberikan pengakuan, tentang, ilmu farmasi, misalkan, contohnya. Di dalam, ilmu farmasi kita lihat, bahwa Al-Quran adalah obat, bagi penyakit yang bersifat fisik, ataupun non-fisik. Allah berfirman dalam, Quran Surat Al-Isra, ayat 82, dan kami turunkan, Al-Quran, sebagai penawar, sebagai obat, bagi dan rahmat, bagi orang, orang yang beringat. Kemudian, Al-Quran Surat An-Nahl, ayat 68, sampai 69, Allah menjelaskan bahwa, dari pelut lebah, itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat, yang menyembuhkan bagi manusia. Bapak-Ibu sekalian yang ada di farmasi, buktikan ini, bahwa ayat ini benar, bahwa ayat ini adalah, tanda kebesaran Allah, dan ayat ini akan menjadikan, santri Anda, kembali kepada kesaksian, kembali kepada pengakuan, La ilaha illallah. Ada lagi, Nabi Ayyub, hentakkanlah kakim, inilah air yang menyejukkan, untuk mandi, dan untuk minum. Ini menyembuhkan, penyakit Nabi Ayyub. Setelah Nabi Ayyub, selalu berdoa, Nabi Ayyub selalu berdoa itu, dan kemudian, dijawab oleh Allah, hentakkanlah kakim, dan inilah air yang sejuk. buktikan, bahwa air, bahwa gerakan kaki, adalah merupakan bagian dari pengobatan. Dan kalau Anda bisa membuktikan, kebesaran Allah ini, kepada santri Anda, kepada mahasiswa Anda, maka mereka akan bisa, kembali kepada kesaksian, yang lebih mantap. Kembali kepada pengakuan, akan La ilaha illallah. Ada lagi, pada saat Nabi Ayyub menyembuhkan, ayahnya, Nabi Ayyub. Dia hanya, maka usapkanlah, baju ini ke wajah Nabi Ayyub. Maka Nabi Ayyub, bisa kembali melihat. Artinya berarti, ada kesembuhan, dari penyakit, yang kemudian, Allah takdirkan, melalui perantara-perantara. Maka ini ilmu farmasi, yang kemudian bisa digali, bisa dikuatkan, sebagai bagian dari kebesaran, Allah melalui Al-Quran, yang nantinya, bisa menjadikan mahasiswa kita, semakin bersyahadat dengan. Ilmu komunikasi, bisa saja kita cita sampaikan, bahwa di dalam Al-Quran, ada sebuah keajaiban, dimana Sulaiman, bisa berbicara dengan semut. Bahkan semut pun, ternyata bisa berkata. Allah berfirman, dalam surat An-Aman, ayat 18, hingga ketika mereka, sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut. Maka ini komunikasi. Dan betul-betul bahwa, bahwa semut ini, ternyata juga, bisa berbicara. Bahkan bisa berbicara dengan, Nabi Sulaiman. Kejatan, tadi yang saya disampaikan oleh Prof, apa namanya, Kit Mor, itu bisa disampaikan pada saat, menjelaskan tentang, anatomi dan fisiologi, pada mahasiswa, mahasiswa di fakultas, kedokteran, keperawatan, kemudian kebidanan, dan seterusnya. Ini bisa disampaikan, di mereka. ekonomi, banyak sekali, kajian-kajian tentang, jual beli, haram, mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Kemudian juga, perniagaan. Itu bagian dari, hukum-hukum Allah, yang bisa dijadikan, untuk menguatkan, apa namanya, kesaksian, dan pengakuan, kepada Allah. Subhanallah. maka masih banyak lagi, kebesaran-kebesaran Allah, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita berikan, kepada peserta didik kita, melalui ilmu pengetahuan, yang diajarkan kepada mereka. Maka, Bapak-Ibu sekalian, yang kita harapkan, dari, kultum kita hari ini adalah, mahasiswa kita bersahadat, diajarkan guru, dan orang tua kita, saat masih kecil. Ini yang kita dapatkan. Maka dengan program pendidikan, yang kita lakukan, program pengajaran, yang kita berikan, maka kita bisa menunjukkan, dan bisa merasakan, kebesaran Allah, melalui ilmu pengetahuan, melalui, ilmu-ilmu, keterampilan-keterampilan, yang diajarkan, kepada sandri kita, kepada mahasiswa, dengan harapan, mahasiswa dengan kebesaran Allah itu, dengan ilmu pengetahuan itu, merasakan kebesaran Allah, dan kemudian, dia bersahadat, dengan sebetul-betulnya, sahadat yang diucapkan, karena dia menemukan, merasakan, tanda-tanda kebesaran Allah. Memperbaiki, sahadat yang dulu pernah, dia seucapkan, manakala diajari, oleh gurunya, diajari, oleh orang tuanya, menjadi sebuah sahadat, yang betul-betul berkualitas, yaitu sahadat, yang diucapkan, atas dasar, menemukan kebesaran Allah, melalui ilmu pengetahuan, yang dia dapat, yang diajarkan oleh guru-gurunya, yang diajarkan oleh dosen-dosen. Bapak Sekalian, itulah yang mungkin, ingin saya sampaikan kepada Bapak Sekalian, pada kesempatan kali ini, dan, mudah-mudahan, kita semua bisa, merasakan kebesaran Allah, bisa merasakan, tanda-tanda kebesaran Allah, dan bisa, kembali, mengucapkan sahadat, memberikan kesaksian, memberikan pengakuan, yang sebenar-benarnya, atas dasar kebesaran Allah, yang kita temukan, di dalam Al-Quran. Saya rasa itu, yang mungkin bisa saya sampaikan, pada kesempatan kali ini, mohon maaf, bila ada yang kurang berkenan, di hati Bapak-Ibu sekalian, terima kasih, Bilai Taufiq Walidayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.